Gangguan jantung, gangguan hati, sakit ritme jantung, ini ada pengaruh juga ke alat reproduksi siapapun yang mengkonsumsi ini. Sahabat Kompas.com, Badan Pengawas Oba dan Makanan atau Bepom menemukan produk kopi saset yang mengandung bahan kimia yakni paracetamol dan sildenafil. Produk tersebut ditemukan ketika Bepom melakukan operasi penindakan produk ilegal, obat tradisional, dan pangan yang mengandung bahan kimia obat pada Jumat 4 Maret 2022. Dari temuan tersebut, Bepom langsung menyita sejumlah barang bukti. Seperti 15 kg jenis pangan olahan mengandung bahan kimia obat dan 36 jenis obat tradisional mengandung bahan kimia obat. Bepom juga menyita 32 kg bahan baku obat ilegal seperti paracetamol dan sildenafil, serta 5 kg produk rumahan atau bahan campuran setengah jadi. Hasil alterasi telah menemukan beberapa barang bukti, yaitu bahan produksi, bahan-bahan baku produksi dengan rincian. Satu, bahan baku paracetamol dan sildenafil sebanyak lebih dari 30 kg. Kemudian juga ada bahan ruahan, bahan baku ruahan setengah jadi sebanyak lebih dari 5 kg. Ada kapsulnya, ada bahan kemasan lain-lain. Kemudian ada alat produksi sederhana, tentu saja tidak memenuhi cara produksi produk yang baik. Kepala Bepom Penika Lukito mengatakan terdapat enam merek kopi yang mengandung paracetamol dan sildenafil. Merek-merk itu antara lain, kopi jantan, kopi celeng, kopi badak, spider, urat madu, dan kopi Jakarta-Bandung. Selain mengandung bahan kimia obat, merek kopi tersebut juga mencantumkan izin Bepom palsu dalam kemasan. Penny menduga kopi saset tersebut saat ini telah beredar di Bogor dan juga Bandung. Kemudian pelanggaran para tes angka di atas, tentunya apa saja yang dilanggar. Tidak hanya terkait, tidak adanya izin edar dari Badan POM tentunya. Baik juga fasilitas produksinya juga ilegal. Tidak ada izin edar, bahkan ada pemalsuan izin edar. Mungkin di labelnya ada disebutkan sudah mendapat izin edar dari Badan POM. Tapi itu palsu, sehingga memang masyarakat harus juga hati-hati. Walaupun ada tertara izin edar Badan POM, bisa dimungkinkan pemalsuan. Dari temuan itu, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemalsuan izin Bepom. Atas perbuatannya, pelaku dapat dikenakan Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, kedua tersangka juga terancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Meski telah ditindak oleh Bepom, nyatanya produk kopi sase tersebut masih ditemui di marketplace, salah satunya Tokopedia. External Communications Seniorly Tokopedia Ekel Chandra Wijaya menduga hal ini bisa terjadi karena Tokopedia bersifat UGC atau User Generated Content. Ini artinya setiap penjual bisa mengunggah produk secara mandiri. Meski begitu, Ekel berjanji Tokopedia akan menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan platform termasuk memperdagangkan produk ilegal. Selain itu, ia juga menyebut Tokopedia memiliki fitur pelaporan penyalahgunaan di mana masyarakat dapat melaporkan produk yang melanggar hukum. Terima kasih telah menonton! Selama ini, paracetamol dikenal sebagai obat untuk meredakan nyari dan menurunkan demam. Sementara sildenafil umumnya digunakan untuk mengatasi masalah fungsi seksual pria atau disfungsi ereksi yakni sebagai obat impotensi. Namun, kedua obat tersebut bisa berbahaya jika digunakan sebagai bahan makanan seperti kopi. PENI menyebutkan penggunaan bahan pangan yang mengandung bahan kimia obat dapat menyebabkan gangguan jantung dan hati. Bahkan kandungan tersebut bisa menyebabkan kematian apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Mengangguan jantung, gangguan hati, sakit ritme jantung. Ini ada pengaruh juga ke alat reproduksi siapapun yang mengkonsumsi ini. Kemudian juga berbagai gangguan-gangguan lainnya. Bahkan bisa menyebabkan kematian, penyakit kanker juga dimungkinkan tentunya. Demikian news update, semakin informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, Jarni Melihat Dunia. Terima kasih telah menonton!